Oke Fir, ini kan weekend, biasanya pasti abis ini nih ada yang kalau keluarga pasti mau jalan-jalan sama keluarganya Atau yang pacaran mau kemana, atau yang jomblo mau jadi pacar gitu, ya kan? Dan biasanya kenapa? Ya itu, yang ketiga Oke, dan biasanya pasti ini akan hubungannya, mereka pasti akan mencari makan di luar ya, kuliner ya Nah kalau ngomongin soal makanan atau kuliner, Pak Bondan Winarno ini udah pakarnya banget Ini udah luar biasa ya, mulai dari makanan enak sampai makanan yang enak banget Nah kali ini kita akan tahu nih sebenarnya apa aja sih makanan yang jadi favoritnya Pak Bondan Winarno Yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk Anda semua Nama Bondan Winarno memang tak asing lagi untuk urusan wisata boga Pria kelahiran Surabaya 63 tahun lalu ini memang memiliki kecintaan pada dunia kuliner Dan kali ini, pria yang akrab di sapa Pak Bondan akan berbagi 5 makanan yang menjadi favoritnya Satu, ikan woku belanga Ikan woku belanga itu adalah ikan yang dimasak dengan bumbu-bumbu woku tapi dalam belanga, dalam periuk Jadi ada kuahnya, itu masakan manado Dan ikannya bisa apa aja, yang biasa dipakai itu goropa atau kerapu Bisa kakap, bisa cumi, bisa udang, bisa any seafood gitu ya Tapi juga bisa ayam juga sih Gurih-gurih pedas Pedasnya tapi gak overly pedas gitu ya Terus yang kedua adalah pange tuna Pange ini masakan Sumatera Barat Kadang-kadang dibilang sampah D Tapi kalau sampah D itu biasanya untuk yang daging kan Kalau yang untuk ikan namanya pange Jadi ikan tuna atau bisa juga tongkol, tenggiri gitu dimasak dengan tanpa santan ini Jadi ini makanan padang yang tanpa santan Yang rasanya hebat sekali Terus makanan ketiga, ikan lagi nih Itu gangan ikan Gangan itu masakan dari belitung Kalau orang bangka menyebutnya lempah kuning Mirip-mirip sedikit gitu ya, beda-beda tipis Cuman kalau di belitung itu dia pakai kemiri Pakai lengkuas, jadi rasanya lebih kaya daripada lempah kuning Keempat, wah ini unfortunately ikan lagi nih Namanya mangut kepala manyung Mangut itu adalah semacam gulai tapi pedas gulai jawa Nah ini adanya di daerah Juwana Juwana itu Jawa Tengah, Pantai Utara Jadi kepala ikan manyung itu dibikin dimasak dalam gula yang pedas sekali Tuh, pokoknya sampai keringat keluar dari kepala Nomor lima, nah kalau nomor lima bukan ikan deh Rujak cingur Karena saya orang Surabaya, saya suka makan rujak cingur Nah kalau rujak cingur itu kan dari sayur Jadi ada kangkungnya, ada macam-macam lah Ada tauge gitu, ada petis ya Ada tahu, ada cingur Cingur itu bagian moncongnya sapi Jadi nggak usah dibayangin sapinya pilek apa nggak gitu Pokoknya enak aja Semua yang disebutin itu kayak menggugah selera makan ya Apalagi kan sekarang udah jam makan siang Nah silahkan Manda menikmati makasih Waktunya kita cari makan berarti sekarang ya Banget Okay Okay It's gotta